Halo, Pororo! Lampu ajaib! Ini? Terima kasih, Pobby. Sama-sama, ini tidak kupakai lagi. Oh, begitu. Aku pulang ya. Oke. Eddie? Ya? Kau mau lampu ini juga, tidak? Oke. Ini. Terima kasih. Dah, Eddie. Oke, dah. Aku hampir saja jatuh. Eddie menjatuhkan lampu itu. Kerang! Kerang! Kerang, kerang, kerang. Kerang, kerang, kerang. Jangan lari, kerang. Oh, di mana dia sembunyi? Kerang! Oh, kerang. Ah! Tata, 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 tata. Tata, tata, tata. Untung selamat. Ini... Wahai Jin Lampu, kabulkan permintaanku. Apa yang bisa aku bantu, Tuan? Apa ini benar-benar Lampu Ajaib? Kau tidak boleh lihat. Parara, krang. Sedang apa kalian? Aku menemukan Lampu Ajaib. Lampu Ajaib, krang. Lampu ini mengampurkan permintaanku. Parara, itu kan? Edi, aku punya ide bagus. Lepaskan! Aku akan buat permintaan malam ini. Tidak ada siapa-siapa, kan? Wahai Jin Lampu, kabulkan permintaanku. Parara mengira itu Lampu Ajaib sungguhan. Ayo jadi Jin Lampu untuknya. Oke. Oh, aneh sekali. Biar aku coba lagi. Wahai Jin Lampu, kabulkan permintaanku. Ya, Tuan. Kau sungguh ada. Tapi kau di mana? Aku Jin yang tidak bisa kau lihat. Jadi apa permintaanmu? Aku ingin sekali makan permen. Dia ingin permen. Ini, ini dia. Wow, permen. Ya, ini sungguhan. Benar. Wahai Jin Lampu, aku ingin mobil mainan yang keren. Mobil mainan? Oh, aku punya mobil mainan, tapi ada di rumah. Eh, dia. Ini ku bawa. Wow, dapat lagi. Wahai Jin, kali ini berikan aku buku gambar. Teman-teman kita terus bolak-balik untuk mengabulkan permintaan Pororo. Aku dapat banyak. Sekarang aku mau tidur. Sudah berakhir. Iya. Apa kita pulang sekarang? Krong. 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 Krong, krong, krong. Krong. Krong, 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 krong. Sekarang, Krong yang membuat permintaan. Krong, 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 krong. Krong, 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 krong. Krong, krong, krong. Kodi lahir. Sudah larut malam, tapi lampu masih menyala di rumah Edi. Eh, selesai. Edi membuat sebuah robot. Sekarang, ayo kita lihat apa berhasil. Sekarang, jika aku menunggu sebentar lagi. Oh, wah. Apa ini sekali? Hari sudah pagi. Edi. 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 Hah? Hai. Halo. Kalian sedang apa di sini sepagi ini? Kau bilang akan memperlihatkan perlumuan baru. Iya. Wow, kelihatannya yang ini. Nah, biar aku nyalakan ya. Seperti ini. Dan... Halo. Nama saya Rodi. Wah. Wah, dia juga berkembangan. Halo, Edi. Halo, Rodi. Wah, dia bercanda. Bicara. Rodi bisa lakukan lebih dari itu. Rodi, perlihatkan. Perlihatkan kepada mereka. Baiklah, aku akan perlihatkan. Wah. Lihat aku. Oh, iya. Ini dia. Terbang. Wah. Oh. Rodi, kau tidak bisa terbang. Itu benar. Aku harap aku bisa merangkat. Aku bisa menarik seperti ini. Coba lihat. Aku bisa menarik. Bisakah kau memperbaikinya? Coba lihat aku. Kelihatannya menarik. Apa? Itu adalah kamera, Rodi. Apa kau yakin kau bisa memperbaikinya? Kamera. Ini digunakan untuk mengambil gambar. Ayo lihat. Oh, ini tidak bisa. Kameraku rusak. Tunggu sebentar. Kameranya benar-benar rusak. Aku akan memperbaikinya. Apa ada yang bisa dilakukan dengan baik oleh Rodi? Sesuatu yang bisa kulakukan dengan baik. Itu, Eddie. Itu benar. Dia itu kuat. Kuat? Ya, aku kuat. Kuat? Kuat? Lihat. Aku bisa mengangkat banyak. Aku bisa mengangkat. Eh? Aku bisa mengangkat banyak. Lagi. Lagi. Bahaya. Bahaya. Oh, ini bahaya. Bahaya. Sebaiknya kita keluar saja, ya. Teman-teman sebelah sini. Aku telah buat ini. Oh, kau membuat yang sangat besar. Ini benar-benar besar. Lihat kan? Apakah takut pada kalian? Bahwa Rodi itu kuat. Aku bisa membuat yang lebih besar lagi. Ya, aku bisa mendorong lebih kuat. Aku bisa mendorong lebih kuat. Sesuatu yang lain. Tunggu. Lebih baik aku pergi. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Hari sudah malam. Rodi? Ya, Eddie. Ayo tidur bersamaku. Bersamamu? Wow. Ya, menyenangkan. Rodi, aku tidak bisa tidur denganmu. Tidak bisa tidur bersamaku. Jadi? Aku akan buatkanmu rumah sebagai gantinya. Rumahku? Ya. Oh, wow. Terima kasih, Eddie. Sama-sama. Banyak hal terjadi, Eddie. Selamat malam, Rodi. Selamat malam, Eddie. Hari ini, Harry mengajari Pobie cara menyanyi. Wow. Harry, kau hebat. Sekarang giliranmu, Pobie. Giliranku? Lakukan saja seperti aku. Pertama, berdiri. Sekarang bernyanyi. Tunggu. Itu dia. Pobie, bukan begitu caranya. Bip. Hulalala. Hulalala. Sekarang nyanyi setelah aku. Sepertinya sedikit susah bagi Pobie untuk menyanyikan lagu ini. Bukan, bukan seperti itu. Pobie, ayo kita mulai lagi. Harry? Aku akan belajar sebentar lagi. Apa? Baiklah. Tapi lebih baik nanti kau belajar, ya. Baiklah. Kemana Pobie pergi? Bagaimana caranya? Hulalala. Hulalala. Pobie. Hai. Oh, kau rupanya Petty. Aku lihat kau sedang menari. Tarian apa? Menari? Tidak, Petty. Sampai jumpa nanti, ya. Hulalala. Hulalala. Pobie. Oh, silakan. Harry, hai. Senang kau kemari. Aku akan menyanyikan lagu yang bagus untukmu. Lagu? Oh, tapi di mana Pobie? Klang-klang. Pobie, dia pergi. Dia akan segera kembali. Baiklah, ini dia. Hulalala. 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 Sekarang lagu berikutnya. Harry, aku akan pergi sekarang. Klang-klang. Tapi lagu berikutnya sangat bagus. Pobie. Halo. Hai, Eddie. Rudy. Senang kalian di sini. Aku akan pergi. Apa yang kau menikah lagu untukmu? Lupie mengundang kita ke rumahnya. Rumah Lupie. Baiklah. Tapi di mana Pobie? Pobie. Kau bilang dia akan kembali. Iya. Mungkin dia sudah ada di rumah Lupie. Itu benar. Ayo kita pergi. Kera. 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 Lepi. Kalian. Silakan masuk. Aku akan membuatkan makanan untuk kalian. Tunggu sebentar ya. Apa Pobie ada di sini? Pobie? Tidak ada. Dia tidak kemari. Lalu kemana dia pergi? Pobie, aku melihatnya beberapa saat lalu. Tom melihatnya. Di mana? Aku melihatnya dalam hutan. Aku melihatnya kabur. Kabur. Kera Pobie kabur dari rumah karena dia. Pobie kabur dari rumah. Apa? Mana? Pobie. 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 Wah, ikan besar. Bagus. Haruskah aku pulang? Hula lalala. Hula lalala. Pobie. 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 Pobie, sini. Aku senang kau tidak pergi jauh. Aku minta maaf, Pobie. Apa yang sedang kau katakan? Kau tabur dari rumah karena aku selalu menerakimu. Aku hanya keluar untuk memancing dan mencari angin segar. Apa? Dan aku mendapatkan sangat banyak, lihat. Cukup gula. Menu hari ini adalah ikan gorek. Wow, ikan gorek. Terima kasih kepada Pobie. Semuanya makan masakan lezat. Aku punya lagu bagus untuk dinyanyikan untukmu. Lagu bagus? Ya, aku belajar dari Harry hari ini. Lagu itu? Baiklah. Satu, dua, tiga, empat. Pobie dan Harry adalah teman terbaik. Gairah, bernyanyi. Di pagi yang cerah, kita berkunjung ke rumah Pobie. Kuku, kuku, kuku. Kuku, 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 kuku. Pobie masih tidur. Bangun, Pobie. Waktunya bangun. Bangun. Bangun, Pobie. Kau sudah bangun. Pobie, sudah pagi. Aku mencoba membangunkanmu dan mendapatkan ini. Pobie, kuku, 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 kuku. Sekarang kau sudah bangun, kepala ngantuk. Oh, Harry, kau mengganggu ku. Kau masih menguap. Oh, ya. Itu dia. Aku akan nyanyikan sebuah lagu untuk membangunkanmu, Pobie. Lagu? Iya. Sekarang, Pobie, dengar ya. Baiklah. Harry suka bernyanyi. Tapi, dia tidak terlalu bagus untuk bernyanyi. Semua orang warganya selalu bernyanyi. Membangun lagu mereka. Dengan labut bernyanyi sampai fajar. Ribit-ribit kode bernyanyi sepanjang malam. Kenapa tidak tepuk tangan? Penyumban telinga. Kau tidak mendengarkan nyanyianku. Harry. Pobie, aku tidak mau bicara padamu. Harry. Tidak, Harry meninggalkanmu. Harry, dia tidak ada di sini. Klang, klang. Pobie, apa yang terjadi? Harry mengira aku tidak mau mendengarkan dia bernyanyi. Jadi, dia meninggalkan rumah. Benar. Benar. Kau. Pobie, dia tidak akan pergi jauh. Tapi, untuk membantu mencari dia. Terima kasih banyak. Apa itu? Ada apa dengan Harry? Harry, ada apa denganmu? Sepertinya Pobie tidak suka aku bernyanyi. Pobie? Jangan khawatir. Aku akan mendengarkan lagumu. Laguku. Iya. Ayo teruskan. Tunggu ya. Nikmatilah. Ribit-ribit kedok bernyanyi sepanjang malam. Semua orang di keluarganya selalu bernyanyi. Ribit-ribit kedok bernyanyi sepanjang malam. Semua keluarganya selalu bernyanyi. Bagaimana lagunya? Lagunya sangat bagus, Harry. Iya. Karena kau sangat menyukainya, aku akan nyanyi lainnya. Tidak, maksudku. Itu benar. Sedang kau lakukan di sini. Hai, Pobie. Hai, Tong-Tong. Aku bakal tidak melihatmu. Tidak apa-apa. Harry, ayo pulang ke rumah kita. Tidak. Kau tidak suka dengar aku bernyanyi. Itu tidak benar. Siapa yang tidak mau mendengarkanmu bernyanyi, Harry? Benar, tidak? Benar. Pobie suka mendengarkanmu menyanyi, Harry. Harry, benarkah? Aku tidak tahu. Maaf. Sebagai permintaan maaf, aku akan nyanyikan sebuah lagu untukmu. Ya, Harry. Tidak, Harry. Biarkan aku menyanyi bersamamu. Akan lebih baik bernyanyi bersama. Bernyanyi bersama? Baiklah. Ayo kita bernyanyi. Kau tahu lagunya? Tentu saja. Ribit, ribit. Ribit. Ribit-ribit kodong bernyanyi sepanjang malam. Pobie dan Harry bernyanyi bersama. Meskipun tidak dia mendengarkan mereka bernyanyi. Meskipun teman-teman mereka melewati waktu yang sulit untuk mendengarkan lagu bersama. Pobie dan Harry sangat kendiri. Bersama-sama bernyanyi sepanjang malam. Pesawat mainan. Wow, itu adalah pesawat mainan. Krong-Krong ingin bermain dengan pesawat mainan. Tidak, terima kasih. Prong-Krong. Terima kasih. Kau ingin aku ambil mobilnya Ambil saja sendiri Kurang cepat Krong, itu mobilku Kembalikan padaku Berhenti 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 Krong, kau Dapat Kau Berhenti Krong mengambil pesawat mainan itu dan lari keluar Aku akan menemukanmu Popo dan Pipi datang Apa yang kau lakukan? Pipi, Pipi Petak umpet Petak umpet Petak umpet Kau ketemukan Hei berhenti Eh, kita pergi Eh, kita pergi Eh, berhenti Sini, sini Ini dia Krong meninggalkan pesawat mainan dan lari Tidak ada orang di sini Ini adalah pesawat mainan Krong Krong Berhenti Berhenti Pipi Kau berhentilah Dapat Kebalikan pesawatku Kemana Kemana pesawatku Kalian Teman-teman Halo Lihat Aku menemukannya Itu milikku Pipi Itu milikmu Oh Ini Aku senang Aku menemukannya Rodi juga ingin bermain Dengan pesawat mainan itu Ini Rodi Kau boleh memainkannya Pipi Benarkah Terima kasih Pororo Dan Krong Kron memainkannya Setelah itu Maafkan aku tadi ya Kita harus berbagi Pipi Pororo Sama Akan lebih menyenangkan Jika kalian berbagi mainan Bersama teman-teman kalian Tangkap ikan besar Pororo dan teman-temannya Sedang memancing di laut Ikan yang kau dapat Kecil sekali Apa Setidaknya aku dapat ikan kecil Kau tidak dapat sama sekali Apa Ini dia Akan kuperlihatkan padamu Pororo Apa yang bisa kau lakukan Aku akan menangkap ikan besar Apa Ini Aku rasa ini lebih besar Daripada ikan yang disangkap Eddie Baiklah Baiklah Kau kira aku tidak bisa melakukannya juga Aku akan menangkap yang lebih besar Baiklah Ayo kita lihat siapa yang menang Oh tidak Ada seekor hiu mendekat Ikan Ikan Kau Berhenti Aku akan menangkapmu Hiu itu sedang mengikuti Pororo Ikan Hai berhenti Kemana dia pergi Wow Yang ini besar Dapat Hiu Hiu Oh Itu lakukan Oh Aku tidak kuat Oh Pororo Ayo cepat lari dari sini Kembali Atau kau akan mendapatkan ini dariku Teman-teman menyelamatkan Pororo dan Pobie Kau mau Hai teman-teman Aku menangkap seekor ikan Eddie Hadi 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 Cukup Kali ini Eddie dalam bapak Aku Tolong Brody Brody Rodi Kau baik-baik saja Rodi Kau sudah menyelamatkan Eddie Terima kasih ya Rodi Tidak apa-apa Eddie Terima kasih Tuhan Semua baik-baik saja Hugh Itulah yang kau dapatkan karena menyerang yang lain Masih Naga menembakkan robot super Apinya melewati robot super Selagi dia terbang ke langit Sangat hebat Eddie Hai Nupi membuat roti lapis Ya aku ingin kalian semua mencobanya Roti lapis Aku melakukan yang terbaik Tapi aku tidak yakin bagaimana rasanya Ayo cobalah Wow Nengan Terima kasih Roti lapisnya enak ya Bobby boleh aku pinjam roti lapis itu Baiklah Ini adalah mesin cloning yang kubuat Aku akan buat roti lapis lebih banyak dengan ini Mesin cloning Lihatlah Aku letakkan roti lapis seperti ini Nah sekarang ini roti lapis yang aku masukkan Tadaa Ini yang lainnya Roti lapis lainnya benar-benar muncul Roti lapis lainnya Benar-benar muncul Ini bukanlah apa-apa Kau mau memakannya? Silahkan Kita bisa buat lebih banyak Oh tidak Roti lapisnya menghilang Apa mesin yang rusak? Lalu yang ini? Biar aku perbaiki mesinnya dulu Lalu aku buatkan kalian lebih banyak Kau yakin bisa memperbaikinya? Tentu saja Kami mulai dulu ya Daaah Daaah Mereka pergi Baiklah Ayo kita perbaiki mesin cloning ini Nah sepertinya sudah selesai Ayo kita coba lagi Nah sekarang ada dua roti lapis Hmm Mari kita coba Aku berhasil Aku berhasil Aku berhasil Rodi Tidak di sini Rodi Kau di mana? Krong sedang menuju rumah Eddie Krong 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 Terdapat dua Krong 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 Hentikan, apa ini terjadi karena mesin yang Edi buat? Pororo membuat kedua kron ke rumah Edi. Kalian ini? Apa? Apa yang terjadi? Ada dua kron. Dia masuk ke dalam mesinmu. Oh, kalau begitu jangan khawatir. Aku akan membuat mesin untuk mengembalikan kloningnya. Benarkah? Pertama kau masuk ke dalam. Dan khawatir, ini akan segera berakhir. Nah, selesai. Lihat, itu mudah. Satu, dua, tiga, empat. Apa yang terjadi? Kau membuatnya lebih banyak. Aku melakukannya ya. Ayo coba lagi. Kalian merempat, masuk ke dalam. Ayo, 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 cepat. Dan lakukan ini. Sekarang ini waktunya. Kron kembali menjadi seperti semula. Lihat kan? Ya, akhirnya aku lega. Sudah kubilang aku bisa mengembalikannya. Hampir saja aku terluka. Kau benar. Kali ini, ada dua Edi. Putri Lupi. Teman-teman berkumpul di rumah Lupi hari ini. Lupi sedang memanggang biskuit yang lezat. Sekarang lagi, biskuitnya akan matang. Selama menunggu, kami melakukan apa? Krang-krang. Bagaimana jika bercerita? Iya, aku punya satu untuk diceritakan. Dahulu kalah, di sebuah negeri S ada sebuah istana indah. Dan di dalam istana ini tinggalah Raja Harry. Dengan seorang putri yang sangat cantik, Peti. Dan putri yang lebih cantik lagi, Lupi. Apa? Putri Lupi lebih cantik daripada putri Peti. Ini kan cuma cerita lama. Inilah saatnya putriku menikah. Yang mulia, aku akan menikah dengan pangeran yang membawakanku barang yang paling menarik di dunia. Begitukah? Jadi kau akan menikah dengan pangeran yang membawamu barang yang paling menarik di dunia. Lalu, semua pangeran negara lain mulai membawa sesuatu yang menarik. Kamu pertama. Pangeran Edi dari negeri segala. Apa yang kau bawa? Aku membawa satu-satunya robot. Robot? Apa yang menarik dari itu? Biar ketunjukkan padamu, Rodi. Apa kau menyebut itu menarik, Rodi? Bukankah ini menarik? Penjaga, bawa mereka pergi. Baiklah, sampai jumpa lagi dah. Tamu kedua. Pangeran Tongtong dari negeri naga. Aku telah membawa kristal ajaib yang menjawab semua pertanyaan. Wow, itu menarik. Bola kristal, siapa tercantik di dunia? Snow White adalah yang tercantik di dunia. Apa? Tunggu sebentar. Aku akan menanyakan pertanyaan. Siapa yang tercantik di dunia? Yang tercantik di dunia adalah Snow. Coba tanyakan yang lain. Baiklah. Kau boleh pergi sekarang. Persilakan tamu berikutnya. Tamu ketiga. Pangeran Pobi dari negeri beruang. Wow, biola. Ini adalah biola ajaib. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Siapa yang mau dengar biola ini akan menari. Penjaga, bawa orang ini keluar. Baiklah. Baik, baik. Apa-apa-apa-apa. Persilakan tamu berikutnya. Baiklah. Tamu kelima. Pangeran Krong dari negeri Tinosaurus. Dan apa itu? Hah? Krong? Krong. Saat Pangeran Krong membuka kota, belah keluar dan memenuhi istana. Oh, penjaga. Krong, krong. Bawa orang itu keluar dari sini. Krong? Krong, krong, krong. Tamu terakhir. Pangeran Krong dari negeri pingwin. Oh. Itu sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ini pesawat. Kau bisa terbang kemana-mana dengan ini. Bolehkah aku naik? Tentu saja. Wow. Wow. Kau menakjubkan. Aku kembali, Yang Mulia. Bagaimana terbang di langit, Putri? Sangat menarik. Kau telah membawa barang yang paling menarik di dunia. Pangeran Kororo akan menikah dengan Putri Lumpi. Apa? Tunggu. Apa? Tapi, aku ingin menikahi Putri Cantik Peti. Apa? Lupi. Hah? Hah? Lupi, alir. Tidak ada lewat. Tawa pertanyaanku sebelum kalian makan. Siapa yang paling cantik? Oh. Lupi. Lupi. Tentu saja Lupi. Oh tidak, Peti menghilang dengan jawaban itu. Kami semuanya salah. Oh? Jawaban yang benar adalah Lupi dan Peti yang paling cantik. Itu benar. Lupi dan Peti berdua yang tercantik. Tongkasir menakjubkan. Di dalam hutan belantara, di sana tinggallah seekor naga sihir kecil bernama Tongtong. Tongtong meninggalkan rumahnya untuk mencari bahan yang diperlukan untuk dimasukkan ke dalam ramuan sihirnya. Itu benar. Tiga mawar ungu ajaib. Ini. Satu, dua, tiga. Oh tidak. Lebah-lebah mengikuti Tongtong. Tongtong terbang ke hutan untuk menghindari lebah. Itu pesawat Pororo. Hah? Itu rumah Tongtong. Turun. Pendaratan yang bagus. Tongtong. Kerang, kerang. Kerang, kerang. Tongtong. Dia tidak ada di rumah. Ayo kita tunggu di dalam. Kerang. Semoga dia cepat pulang. Kerang, kerang. Aku bosan. Siapa yang membuat keributan ini? Tongkat ajaib. Bisakah kau membuat mereka diam? Kerang, kerang. Kerang, kerang. Kerang, kerang. Kerang, kerang, kerang. Kerang, kerang. Kerang, kerang. Kerang, kerang. Krong, apa yang terjadi? Krong, apa yang terjadi? Jadi ini yang kau lakukan. Ubah aku seperti semula. Ini lebih baik. Ini tidak lebih baik. Krak-krak-krak! Kenapa? Lari! Dia tidak mengikuti kita. Seharusnya di sini aman. Hai. Oh, ternyata kau, Tung-Tung. Pororo, apa yang telah terjadi padamu? Tongkat ajaib pun merubahku jadi seperti ini. Tongkat ajaib? Di mana tongkat ajaibnya? Tongkat ajaib, keluarlah. Aku menemukanmu. Pororo. Pororo, aku akan mengubah kembali. Terima kasih, tapi jangan salah. Tenang saja. Kuri-kuri tong tong, kuri-kuri tong tong, berubah. Apa ini? Itu tidak benar. Kuri-kuri tong tong, kuri-kuri tong tong, berubah. Apa ini? Buka lagi, Pro? Tidak benar lagi. Berhenti di sana. Pororo, Prong, dan Tong tong harus melejar tongkat ajaib cukup lama. Hei, berhenti. Naga, tak menyi. Pororo sedang pergi naik pesawat lagi hari ini. Semua orang di sini untuk melihatnya. Aku segera kembali. Pororo, apa kau yakin dengan ini? Piti, tenang saja. Pesawatnya akan terbang kali ini. Wow, pesawatnya terbang. Tidak, aku bilang pesawatnya akan terbang. Ya, kami benar-benar terbang. Hati-hati, Pororo. Hati-hati, Pororo. Hati-hati. Wow, bagus. Apa itu? Ayo, kita lihat ke sana. Di dalam hutan belantara, di sana hiduplah tong-tong sang naga. Kokodududu, jadi ini. Ah, iya. Kokodududu, muncul ayam. Ayo kita lihat. Seekor anak ayam muncul menggantikan seekor ayam. Aneh, sekali lagi. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, muncul ayam. Kuri-kuri tong-tong hilang. Aku harus ada apal menggantikan ayam. Ini kelihatannya tempat yang tepat. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong. Di sana. Oh, iya. Oh? Sebuah apel. Itu adalah apelku. Mereka mengambil apelku. Mereka melakukannya. Aku tidak bisa menangkap pesawat itu seperti ini. Apa bisa aku? Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong. Berubah. Oh, itu benar. Oh, iya. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong. Berubah. Berhasil. Yap, yap. Ah, bagaimana itu? Hampir. Sekarang bisa aku pergi. Kemana mereka perginya ya? Kunapa Pororo dan kurang lama sekali ya? Tunggu, suara itu. Itu pesawat. Hah? Itu rumah kita. Hei, Pororo. Oh, katamumreka. Ororo, aku sedikit aku lang dengan selamat. Hah? Apa itu? Oh, di sana rupanya. Oh. Oh. Hai, aku senang bertemu kalian. Tapi, eh. Tunggu. Jangan ganggu teman-teman kami. Hah? Apa yang sedang kau katakan? Aku adalah penajurit berani, Rodi. Hadapi aku. Ayo. Oh. Oh, apa yang sedang kau lakukan? Ya, aku sedang... Ayo pergi temanku. Oh, ayo pergi. Baiklah. Pibi-pibi. Pibi-pibi. Oh, siapa kau? Tunggu. Ah, shih. Pibi-pibi. Oh. Pibi-pibi. Oh, aku bersin maaf. Apa kau baik-baik saja? Hah? Namaku adalah Tong-tong. Oh, dan ini adalah wujudku yang sebenarnya. Aku sedang untuk mengambil apelku. Apel? Ya, apel itu milikku. Maaf, kami tidak tahu itu apamu. Tidak apa-apa. Aku minta maaf, aku menghijutkan kalian. Aku akan pergi sekarang. Tong-tong. Hah? Karena kau sudah kemari, kenapa kau tidak bermain bersama kami? Apa tidak apa-apaku di sini? Ya. Lalu apa kita akan berteman? Oh, iya, itu hebat. Tong-tong senang mendapatkan teman-teman baru. Dan teman-teman juga merasa senang. Tapi Tong-tong harus berhati-hati ketika dia bersih. Oh, iya, itu terbang. Semuanya sedang bermain di depan rumah Pororo. Pecundang benar tidak? Batu, gunting. Itu Tong-tong. Halo. Hai. Tong-tong selalu jatuh seperti itu saat dia mendarat. Sedikit licin di sini, ya. Hai. Itu pasti sakit, ya. Tapi mungkin menyenangkan jika bisa terbang. Aku berharap aku bisa terbang. Kau mau terbang? Kau mau? Ayo kita lihat. Aku bisa membuatmu terbang. Buatmu terbang. Aku? Itulah yang kukatakan. Kau mau terbang sekarang juga? Ayo. Baiklah. Kuri-kuri tong-tong. Kuri-kuri tong-tong. Kuri-kuri tong-tong. Berubah. Aku terbang. Coba lihat. Kau tidak terbang. Tong-tong. Bagaimana aku bisa turunnya? Turun? Tidak diberitahukan sama sekali tentang itu. Lalu bagaimana caranya aku turun? Bagaimana ya? Apa? Coba cari sihir yang membuatnya turun. Tong-tong. Bisa kau mengembalikan sihirnya dulu? Oh, eh, itu. Oh, iya. Kuri-kuri tong-tong. Kuri-kuri tong-tong. Kuri-kuri tong-tong. Berubah. Kuri semakin besar. Apa sih aku salah ya? Aku terbang menjauh. Tolong. Bobby. Aku akan menunjukkanmu. Tong-tong. Cepat cari sihir yang membuatnya turun. Bobby. Iya, Harry. Kau lelah? Iya, sedikit. Aku akan menyanyikan sebuah lagu. Jadi tahan ya. Harry, tolong Harry. Bobby, mau nyanyikan lagu lain? Terima kasih. Aduh, mana ya? Cepatlah. Iya, iya, sebentar. Aku akan menyanyikan lagu. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong. Berubah. Apa ini? Rusak. Rusak. Proses. Sekarang semuanya mengapung di udara. Cepat. Sihir untuk turun. Bobby dan teman-teman terbang tinggi di langit. Kau. Oh, kalian semua di sini terbang karena aku. Aku minta maaf ya. Tidak apa-apa. Perlu ada contoh, aku melamatkan kita. Aku takut. Oh, semuanya jatuh. Apa kalian baik-baik saja? Bobi. Pororo. Kalau kau ingin turun, coba pelan-pelan keluarkan udara dari tubuhmu. Udara? Coba bersin. Aku akan membantumu. Asli. Berhasil. Bobi, coba bersin lagi. Baiklah. Hachi. Hachi. Aku tidak bisa merusin. Oh, bagaimana kalau coba buang angin? Buang angin? Itu aku bisa melakukannya. Bobi mengecil setiap kali dia buang angin. Oh, ukuran tubuhku kembali. Hampir saja. Ayo kita pergi. Ayo. Aku senang kamu kembali. Bobi. Aku tidak tahu akan seperti ini. Itu sangat berbahaya. Iya. Aku minta maaf. Tidak apa-apa. Aku punya kesempatan untuk terbang. Terima kasih padamu. Meskipun aku tidak mau melakukannya lagi. Aku takut. Kuri-kuri tong tong. Kuri-kuri tong tong. Tong tong harus lebih banyak melatih saya lagi. Oh, kuri-kuri tong tong. Kuri-kuri tong tong. Kuri-kuri tong tong. Piknik yang menyenangkan. Pagi ini, terdengar suara dari rumah Bobi. Oh, itu adalah suara jam kukuk. Tapi Bobi dan Harry masih tertidur. Terlalu pagi, Harry. Oh, Harry kau bangun. Aku sudah bangun. Kita seharusnya pergi untuk piknik dengan yang lainnya. Kita terlambat. Itu benar. Itu Bobi. Apa yang membuat kalian begitu lama? Maaf kami tertidur. Apa kau bawa kameranya? Tidak. Aku terburu-buru sehingga aku lupa. Maaf ya. Aku akan segera kembali. Hati-hati, jalannya licin. Iya. Aku harus pergi. Aku ingin menyiapkan makanannya. Aku akan pergi dengan Noobie untuk membantu. Baiklah, kami akan pergi ketika Bobi sudah kembali. Ayo, Lumpur. Baik, kami kembali sana. Untuk menyiapkan makanan. Di mana aku meletakannya? Sebelah sana, Bobi. Oh, itu dia. Aduh, bagaimana ini? Oh, ini. Aku dapat. Bobi, kau baik-baik saja. Ini bukan apa-apa. Oh, Bobi. Oh, tidak. Kaki Bobi pasti terluka. Harusnya Bobi sudah di sini. Teman-teman. Kenapa kau datang sendirian? Bobi terluka. Apa? Kakinya terluka ketika dia mencoba mencari kameranya. Apa yang harus kita lakukan? Oh, itu dia. Bobi. Oh, kau kembali. Begitu juga kami. Kakimu terluka. Kakimu terluka. Seberapa parah. Aku tidak bisa berjalan. Sebaiknya pergi piknik tanpa aku saja. Kami tidak bisa lakukan itu. Aku akan menjagamu. Benarkah? Terima kasih, Petty. Kaki itu terasa enakan, tapi aku masih tidak bisa berjalan. Jadi aku persiapkan ini untukmu. Kalau kamu bisa mengendarai ini, kau tidak perlu berjalan. Terima kasih semuanya. Sekarang, ayo kita berangkat. Mobilnya berhenti. Eddie, ini tidak apa-apa. Tentu saja tidak apa-apa. Sekarang, ini. Ups, aku rasa ini rusak. Satu, dua, mulai. Satu, dua. Satu, dua, mulai. Satu, dua. Satu, dua, mulai. Satu, dua, mulai. Satu, dua, mulai. Satu, dua, mulai. Akhirnya. Mobilnya bergerak. Apa? Ninggir kalian semua. Ninggir. Ya ampun, kemana perginya? Kita harus menangkap mobilnya. Bergerak. Lari. Bekro. Itu tepik. Kalian semua di sini. Mereka semua tiba di tempat piknik. Kami baru saja menyelesaikan persiapan makanan kita. Kalian tepat pada waktunya. Itu benar. Aku lapar. Boleh coba? Terima kasih. Wow, lezat. Oh, aku juga. Oh, aku juga. Dobby, kakimu. Kakiku terasa lebih baik selama perjalanan ke sini. Apa sebelumnya kau merasa sakit? Ya, sebelumnya memang terasa sakit, Eddie. Begitu berat untuk pergi ke tempat piknik. Tapi mereka datang dengan selamat dan aman. Selamat bersenang-senang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.